Pak Faiz, minta wajangannya, aku mau jadi orang berkelimpahan. Apa wajangan yang paling penting akan Mas Faiz berikan? Jadi, saya sebenarnya... Tidak tuh terus ngopo gitu aja kali ya. Kalau ditanya terus ngopo itu stress ya. Tidak jadi, tidak jadi. Tidak jadi, tidak jadi. Tidak jadi, kalau kamu ingin berkelimpahan. Apa? Ya oke, gimana-gimana? Tapi ya memang itu, Mas Habu. Bukan berarti, ya memang kamu harus berkelimpahan. Tapi tetap harus berpikir, kalau sudah berkelimpahan, terus mau apa? Itu bisa bingung dia kalau saya tanya, kenapa harus berkelimpahan? Kenapa kok tidak cukup saja? Oke. Iya. Dialog positif dan ngaji filsafat. Mas Faiz, ini adalah mimpi yang sudah ada dari episode berapa ratus dialog positif ya. Ini sudah tahun keberapa, akhirnya Alhamdulillah, saya bisa ke Jogja untuk tandang ketemu sama Mas Faiz. Terima kasih. Terima kasih juga sama teman-teman ngaji Rosso di sini yang support terus gitu. Mas Faiz, maturnuan, waktunya seperti biasa. Pokoknya ini starstruck ya, yang pokoknya ini mimpi lama yang udah pokoknya jadi terkabel, pokoknya sangat bahagia. Tapi kalau sudah terkabel, ya diulang-ulang. Oh, diulang-ulang. Iya. Makanya kata Mas Endra, siap-siap. Iya. Siap-siap ngaji filsafat, dijajah sama ngaji Rosso. Oke. Mas Faiz ini kan karena kita lagi kolaborasi sama ngaji Rosso. Nih, dari perspektif Mas Faiz, kalau Mas Faiz dengar ngaji Rosso, maknanya apa sih Mas Faiz? Kalau di saya ya, istilah Rosso itu banyak saya dapatkan, saya peroleh ketika ngaji Jawa, Mas Faiz. Ngaji Jawa? Iya. Oke. Jadi, ketika belajar filsafat Jawa, itu banyak sekali wawasan-wawasan tentang Rosso. Hmm. Yang definisinya kurang lebih tentang kedalaman jiwa. Oke. Jadi, kalau di Jawa, didefinisikan dengan Rosso. Hmm. Jadi, orang yang mengenal dirinya, memahami hakikat keberadaannya, itu yang dibaca itu Rosso rasa dirinya. Oke. Dulu mungkin di dialog positif kita ketemu di Agang Suryo Mentara. Suryo Mentara. Iya. Iya. Kita belajar beberapa tokoh lagi, termasuk Raden Mas Sosro Kartono. Oh, yang kakaknya R.A. Kartini. Iya, yang sukih tamu bono dan lain sebagainya. Jadi, memang banyak sekali wawasan-wawasan batin Jawa, itu perangkat utamanya ya Rosso. Oke. Jadi, batin Jawa itu dari Rosso gitu ya? Dari perspektif Mas Faiz nih, untuk jadi seseorang yang bisa ngaji Rosso tuh langkah-langkahnya gimana Mas Faiz? Nah, kalau di Jawa tadi ya, ada peribahasa menarik begini, ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Waduh, ini harus di-translate. Jadi, ini gak usah aku udah-usah. Iya, kalau teman-teman ngaji Rosso ngerti aku yang gak ya. Agak roaming. Roaming, roaming, roaming. Jadi, ngelmu itu berilmu. Kelakone itu apa, terpenuhinya, tuntasnya. Itu ganti laku, melalui jalan laku. Hmm. Ini bisa bermakna dua, ngelmu kelakone ganti laku itu. Yang pertama, seperti yang sering kita pahami bahwa ilmu tinggi tapi implementasinya nol itu gak ada gunanya. Wah, oke. Jadi, ini makna pertama. Jadi, kita buat apa, belajar setinggi itu, sedalam itu, tapi kehidupan kita gak berubah, gak transformatif. Oke. Ini jadi kunci. Makna kedua, untuk tuntasnya kita berilmu, kita juga harus banyak puasa, banyak tirakat. Gak banyak, apa, pantang ini, pantang itu, itu jenis laku. Gak terlalu banyak main HP, gak terlalu banyak nonton yang gak penting-penting, gak terlalu banyak. Ini jenis laku juga. Oke. Kalau orang Jawa menyebutnya tirakat. Ini juga ngelmu kelakone ganti laku. Dengan asumsi, kalau di Jawa begini, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Oke. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk dalam diri kita. Nah, ini wadah ini kalau tidak bersih, barang yang masuk, yang semula bersih, bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Oke. Karena wadahnya kotor. Oke. Kayak sering saya ilustrasikan itu. Kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang sehat, yang cernih, hasilnya ya susu beracun. Oke. Makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia. Tapi kok dia enggak jadi problem solver. Enggak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat. Malah jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Hmm. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya. Ah. Oke. Oke, jadi saya sering mengilustrasikan begini. Misalnya orang ini batinnya kotor, misalnya masih sombong. Maka ilmu yang masuk akan jadi kendaraan dia untuk sombong. Jadi apapun yang dimasukin tergantung si basic di platform ini ya, Mas Fais ya? Iya, jadi orang Jawa itu punya istilah wadah dan isi. Jadi wadah dan isinya, ini dua-duanya sama-sama penting. Oke. Kita selama ini lebih fokus pada isi yang baik. Kita sering lupa wadah yang baik juga penting. Karena wadah juga menentukan. Nah, itu makanya orang Jawa ngelmu kui kelakonekanti laku. Ya, sambil berilmu, sambil kita bersihkan jiwa kita lakunya. Oke. Wah, Mas Fais, ini sih relate banget ya. Lima menit sebelum Mas Fais datang, aku tuh ngobrol sama Mas Hendrat tentang ini, Mas Fais. Jadi gini ceritanya. Sekarang tuh banyak orang yang pengen jadi kaya, Mas Fais. Iya. Pokoknya pengen kaya, sugi gitu. Iya, sugi. Pokoknya, kalau Mas Fais mungkin nanti kapan-kapan dibahas filsafat sugi. Pasti subscribernya banyak. Iya, saya baru baca buku menarik itu, yang tentang filsafat uang. Iya. Menarik itu, filsafat uang itu. Mungkin kita selama ini keliru menyikapi peradaan uang itu, keberadaan materi. Nah, gimana-gimana Mas Fais? Nanti kapan-kapan ya, cara kita mendefinisikan. Ya, termasuk, ini contoh simpel sebenarnya sering sih sehari-hari kita itu. Banyak kita yang diperalat oleh uang sebenarnya. Padahal uang itu harusnya alat kita. Hmm, oke. Untuk kemudahan hidup kita. Tapi sering kali hidup kita justru tambah jadi rumit, tambah jadi ruwet, karena hadirnya uang. Yang semula alat kita, sekarang berbalik kita yang diperalat. Ini salah satu contoh. Kesalahan kita menyikapi. Iya, iya, iya. Jadi, yang harusnya hanya alat untuk mencapai tujuan, terus berbalik. Sekarang kita jadikan tujuan. Hmm. Ini yang terus apa ya, kalau bahasa hari ini hidup kita jadi dangkal. Kenapa tidak ada tujuan lebih dari itu? Padahal itu semula hanya alat saja. Hmm. Sama seperti, HP itu kan alat komunikasi. Hmm. Tujuannya berarti komunikasi yang berkualitas. Tapi hari ini banyak orang komunikasinya ada berkualitas, meskipun HP-nya berkualitas. Hahaha. Itu namanya smartphone yang punyanya kurang smart. Iya, iya, iya. Itu yang seringnya jadi. Itu kembali. Justru misalnya, dengan fasilitas lebih canggih, harusnya tujuannya juga lebih berkualitas, lebih canggih juga. Tapi kita tidak peduli tujuan, yang penting fasilitasnya saja. Oke. Kita tidak pernah mikir bagaimana misalnya uang ini lebih manfaat, lebih berkualitas untuk hidup kita. Yang penting kita banyak uang saja. Ini yang sering jadi masalah. Oke. Kita kan banyak bilang, kalau uang saya banyak, itu semua keinginan saya akan terpenuhi. Itu benar. Tapi sering kita berhenti di uang banyak. Kita tidak pernah mikir, loh keinginanmu itu apa yang ingin dipenuhi itu. Benar, benar. Soalnya yang penting uang banyak, tapi tidak tahu mau apa. Iya, tidak tahu mau apanya. Jadi loh keinginannya apa kalau sudah terpenuhi. Misalnya uangnya sudah banyak, tujuannya apa. Kita masih belum berpikir sampai ke situ. Kita mikirnya masih uangnya banyak saja. Akhirnya sering blunder begitu uangnya banyak. Beneran dateng, hidupnya malah kacau. Malah kacau. Malah jadi rumah. Benar, benar. Tapi tidak punya uang lebih kacau lagi sih mas. Itu namanya geng kere-hore. Ya sudah kere-hore lagi. Tapi gini mas Wais. Apakah emang naluriah dasar orang itu pengen kaya gitu mas Wais. Maksudnya gini, kan kita tahu ya mungkin a temptation atau misalnya ya godaan-godaan. Tetangga beli mobil, pengen. Beli apa, pengen dan seterusnya. Sehingga dia melihatnya lebih faktor kepada uangnya, jabatan dan seterusnya. Itu dari sudut pandang filsafat gimana sih? Ya, jadi sebenarnya natural manusiawi saja orang itu ingin hidup nyaman. Ingin hidup aman. Ingin terpenuhi keinginan-keinginannya. Yang jadi problem adalah kita enggak pernah berpikir serius. Apa itu kenyamanan? Apa itu terpenuhi keinginan? Pernah enggak kita berpikir tujuan hidupku itu apa sih? Keinginanku itu apa sih? Kita kan enggak pernah berpikir ke situ. Jadi banyak orang kemudian yang dikejar hanya alatnya tadi. Jadi alat untuk memperoleh, kalau saya punya ini mesti saya senang. Kalau saya dapat itu mesti saya enak. Tanpa kita serius mendefinisikan enak itu apa, nyaman itu apa. Jangan-jangan yang saya anggap senang itu sebenarnya enggak senang. Atau saya enggak pernah berpikir lebih jauh kesenangan ini efeknya apa misalnya. Untuk kesenangan di masa depan, untuk kenyamanan yang lebih panjang dan lain sebagainya. Oke. Jadi intinya bukan enggak boleh. Memang kita harus kaya, kita harus punya banyak target dalam hidup. Problem kita selama ini, kalau pakai bahasa filsafat ya, hidup kita kurang reflektif. Reflektif, yes. Jadi kita kurang banyak, merenung kurang banyak berpikir tentang apa dan bagaimananya. Jadi kita lebih banyak fokus pada saya harus memperoleh apa, saya harus mendapat apa, saya harus tanpa merancang lebih jauh, kalau sudah dapat terus mau apa. Saya pernah punya seorang guru ya, jadi beliau itu setiap kali saya cerita apa saja, selalu beliau pertanyaannya begini, lah terus ngoboh. Terus apa? Iya, jadi terus apa, misalnya, wah, Alhamdulillah Ustadz saya dapat ranking 1, lah terus ngoboh. Iya, iya keren, itu keren, itu keren. Selalu itu, Alhamdulillah saya dapat beasiswa, lah terus ngoboh. Oke. Jadi ini pertanyaan yang rasanya ringan, tapi berat. Iya, berat banget. Kita enggak pernah berpikir sedalam itu. Iya juga ya. Alhamdulillah banyak yang nonton Youtube saya, lah terus ngoboh. Gitu lho. Iya, iya, iya. Kita enggak pernah berpikir sedalam itu. Jangan-jangan gara-gara itu Mas Faiz enggak punya media sosial ya. Karena pertanyaan terus ngoboh itu menggelisahkan. Oke. Kalau kita sudah dapat itu, terus apa? Wah, keren sih. Selanjutnya bagaimana? Ini keren sih. Jadi tidak, tidak sekedar, iya sih kita sudah sukses, lah kalau sudah sukses terus ngoboh. Terus ngoboh. Sudah berhasil terus ngoboh. Iya, benar-benar. Ini yang saya sebut hidup reflektif. Oke, oke. Oke, nah Mas, ini misal ya, ada orang datang ke Mas Faiz mau minta wejangan. Balik lagi nih, kita ngomong berkelimpahan dulu gitu ya. Pak Faiz, minta wejangannya, aku mau jadi orang berkelimpahan. Apa wejangan yang paling penting akan Mas Faiz berikan? Iya, jadi saya sebenarnya... Tidak tuh terus ngoboh gitu aja kali ya. Kalau ditanya terus ngoboh itu sukses ya. Enggak jadi saya. Terus ngoboh, kamu ingin berkelimpahan. Mau apa? Iya oke, gimana-gimana? Tapi ya memang itu Mas Habu, bukan berarti ya memang kamu harus berkelimpahan. Tapi tetap harus berpikir, kalau sudah berkelimpahan, terus mau apa? Itu bisa, bingung dia kalau saya tanya, kenapa harus berkelimpahan? Kenapa kok enggak cukup saja? Iya, jadi karena kadang-kadang kelebihan itu bisa jadi masalah. Kalau kita enggak hati-hati mengelolanya. Jadi cukup saja loh, tapi kan harus sodakoh? Iya, cukup buat sodakoh. Oke. Tapi kan harus sodakoh yang banyak? Iya, berdoa lah biar dapat rejeki yang bisa buat sodakoh banyak. Cukup? Cukup. Jadi, kita sering pakai diksi berkelimpahan. Sementara kalau para filosof, para ulama zaman dulu itu kan punya rumus jalan tengah. Jalan tengah itu pas saja tengah-tengah. Jangan, jangan lebih. Pas saja. Oke. Kita kan membayangkannya, saya butuh 10 terus dapatnya 12. Yang sisa 2 ini sering jadi masalah. Kalau dalam agama kalau enggak hati-hati jadi membatir. Oke. Kalau memang kan bisa buat sedekah, ya berdoa saja biar bisa direzeki yang bisa untuk sedekah. Ya sedekah yang besar. Yang untuk sedekah yang besar. Jadi, tidak masalah kayak gini. Karena kadang-kadang kelimpahan itu sering jadi sumber masalah itu sendiri. Kelebihan itu sering jadi. Terus buat apa lebih? Oke. Oke. Tapi mungkin secara psikologis ya. Kalau bikin acara, meraih hidup yang pas-pasan. Enggak ada yang mau datang mas Malaysia. Tapi kalau berkelimpahan itu gimana gitu. Itu psikologis kali ya. Iya. Dan saya belakangan kalau dengar si filsafat itu. Mungkin bulan-bulan kemarin banyak membahas filsafat Jepang. Yang ternyata kunci banyak di beberapa filsafat Jepang. Itu ya termasuk hidup sederhana. Iki gae gitu. Dan kawan-kawan itu. Ternyata memang kuncinya bahagia itu hidup cukup. Bukan berkelimpahan. Karena logikanya begini. Semakin banyak yang kita miliki. Kalau kita tidak mempertimbangkan fungsi. Semakin repot kita. Oke. Jadi misalnya. Di rumah ada kursi 20. Padahal kita butuhnya hanya 5. Itu kan akhirnya kita repot. Harus merawat yang 15 sisanya. Iya bener ya. Jadi malah tambah repot-reput. Mobil kalau butuhnya 1 atau 2. Ngapain harus 5. Kalau istri 4 gimana maksudnya? Itu logika yang sama. Logika yang sama ya. Satu saja sudah. Sudah kuyangnya. Untuk nanti apa lagi nambah. Iya iya. Oke. Saya tidak bilang beristri 1 atau 2. Beristilah yang cukup saja. Cukup. 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 Cukupnya beda-beda ya Mas Lais. Iya iya iya. Aduh itu bijaksana banget ya. Konteksual itu. Konteksual. Iya 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 iya. Kalau mungkin 1 belum cukup ya monggo. Ada situasi yang mengharuskan lebih dari 1. Tapi ngomongin filsafat Mas Lais. Mas Lais itu kan. Ya kita tahu ya Mas Lais itu. Waktu masuk sekolahnya aja. Ya nyari. Mana sih yang paling kosong gitu kan. Gitu ya Mas Lais. Paling gak laku. Paling gak laku gitu dan lain. Tapi akhirnya sekarang jadi mendalami dan seterusnya. Makna filsafat. Sampai Mas Lais menggeluti di sekarang. Buat Mas Lais filsafat itu apa sih? Jadi saya sering ya memaknai yang tidak pakem bahwa filsafat itu pasti kita lakukan kalau kita men-seriusi hidup. Men-seriusi hidup. Oke. Jadi kalau kita ingin serius dengan hidup kita. Otomatis kan kita memikirkan hidup kita. Saya itu cara hidup terbaik bagaimana. Tujuan hidupku kemana. Apa yang harus saya lakukan. Apa yang jangan saya lakukan. Pasti kita menuju pemikiran ini. Oke. Dan itulah tepatnya kan pertanyaan-pertanyaan besarnya filsafat ke situ. Jadi orang itu ketika men-seriusi hidup pasti jatuhnya dia berfilsafat. Oke. Jadi itu yang saya sadari belakangan ketika kemarin kuliah-kuliah awal itu belakangan. Oh iya ya. Para filsafat itu orang yang sangat serius dengan hidupnya. Dipikir sampai dalam. Dan para filsafat itu istrinya nyebelin Mas Lais ya. Karena istrinya yang menyebalkan maka jadi filsafat. Itu kan serius mikir istrinya juga. Siapa ya Sokrates sampai siapa. Sokrates ya. Iya kan bilang gitu kan dia kan. Itu. Karena Sokrates memang istrinya nuh. Gue elak menyebalkan. Iya. Pada ceritanya satu ketika. Karena Sokrates seneng ngajak diskusi temennya kayak gini. Nongkrong diskusi itu. Dan istrinya cerewetnya luar biasa. Iya. Namanya Santi P. Pernah satu ketika ngobel depan rumah sama temennya. Saking jengkelnya istrinya itu orang diskusi disiram air panas sama temennya. Jadi karena dia jengkel sekali ini orang gak nyari uang gak kerja. Filsafat-taham terus. Terus dimarahin sama. Makanya Sokrates jadi filsuf ya. Gara-gara istrinya nyembelin ya. Dia punya rumus itu kan. Pokoknya orang itu wajib menikah. Kenapa wajib menikah? Kalau dapet istri yang baik Alhamdulillah hidup bahagia. Tapi kalau gak pas dapet istri yang jelek minimal jadi filsuf. Nih dengerin ya. Dengerin baik-baik ya. Kalau baik Alhamdulillah kalau gak jadi filsuf. Jadi gak ada ruginya ya mas Faiz ya. Mesti kan terus mikir itu tiap hari. Iya iya iya. Tapi kasihan yang jomblo sih mas Faiz ya. Yang jomblo kan berat mau jadi filsuf ya. Berat-berat. Nyari tema, nyari cara. Iya iya iya. Udah menikah itu ya otomatis mikir sudah. Otomatis mikir. Sudah pakai. Wah keren sih. Keren. Nah mungkin agak mundur ke statement waktu itu kan pernah bahas tentang Gozali ya mas Faiz. Bahwa Imam Gozali bahwa dia dari teologis, filsafat ke tasawuf nih. Jadi kalau mungkin kita bahasakan pemahaman ada syariat, toriko, hakikat gitu kan. Gak tahu mas Faiz. Sekarang tuh perdebatan-perdebatan kulit itu waduh gampang banget untuk menyalahkan lah. Beda tafsir ribut dan seterusnya gitu ya. Apakah perdebatan ini kekurangan kesadaran filsafat atau memang ya apa tuh? Ada gak kaitannya sama kesadaran filsafat yang dalam tanda petik mungkin tidak disadari karena akhirnya jadi debat gitu. Gimana mas Faiz? Jadi kecenderungan debat. Kalau kata Imam Gozali sendiri, Imam Gozali sendiri gak terlalu seneng dengan model debat. Oke. Karena orang debat itu memang yang dicari menang kalah. Oke. Beda dengan orang diskusi, orang dialog. Kalau orang dialog mencari kesefahaman bersama. Tapi kalau orang debat itu biasanya yuk, ingin menaklukkan, membuktikan bahwa aku lebih benar dari kamu. Itu makanya kalau dalam Islam debat itu dikasih embel-embel, Bilatih ya ihsan. Wajah dilun debat lah gak apa-apa. Tapi yang baik ya. Ya ihsan ya. Jadi yang pertama itu. Jadi gak terlalu seneng debat. Yang kedua, yang dikritik juga oleh Imam Gozali adalah hanya orang debat itu terus jatuhnya jadi sombong, jadi dengki, jadi iri, dan yang paling penting apa? Jadi sempit. Oke. Orang debat itu biasanya terus ingin membuktikan bahwa hanya perspektifku yang valid, yang benar. Jadinya terus tidak luas. Jadi kemana-mana membela perspektifnya ini. Ini yang sering jadi kelemahannya orang berdebat. Makanya Imam Gozali, perjalanan intelektual beliau bukan dari debat ke debat, bukan nantang debat ke debat, tapi beliau melakukan perjalanan intelektual dari refleksi ke refleksi. Semua ilmu beliau jelajahi. Semua wawasan beliau masuki, sampai kemudian di terminal terakhir ketemu, oh menurut saya pengetahuan yang lebih mantep, lebih meyakinkan, lebih membuat nyaman, itu adanya di ranah Pasau. Iya, iya. Jadi itu. Kelasnya naik terus ya? Iya, jadi dia setelah melakukan perjalanan intelektual yang sangat panjang, hampir semua ilmu-ilmu agama beliau jelajahi, ya beliau menyimpulkan, oh yang menenangkan, yang lebih stabil level benarnya, itu ada di pengalaman sufisiti. Mas Faiz sendiri menggeluti filsafat, banyak yang ngajak debat nggak sih mas Faiz? Maksudnya dengan perbedaan gitu ya, wah ini mas Faiz nih kayak, nah gitu-gitu, ada nggak sih mas? Ya kalau di kampus sih, ya sering sama dosen sama, saya kalau di medsos, karena saya nggak main medsos. Iya, iya, itu terbaik sih, terbaik sih mas Faiz, mending gitu sih. Mungkin ada yang ngomong, saya itu nggak main medsos itu alasannya, ah no kasihan, nanti banyak yang tanya, banyak ya, sementara saya nggak bisa jawab semua, nanti kalau sebagian saya jawab, sebagian saya cueki nanti kecewa. Mending nggak gitu ya? Saya nggak di medsos itu selesai, kalau ngajak diskusi, monggo, ayo, jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada account resmi aja ya, terbaik sih. Terbaik sih. Terbaik sih. Terbaik sih. Terbaik sih.